Terima kasih telah menonton Kami hari ini bersama tim kuasa hukum dari PPWI, Kewasa Persatuan Pewarta Warga Indonesia, kami mengajukan gugatan prapradilan terkait dengan kasus yang dialami oleh anggota kami yaitu Saudari Resmeli, di mana anggota kami ini ditersangkakan oleh Pores Indra Gilir, anggota kami ditersangkakan sehingga pada hari ini kami bersama tim dan ketua umum PPWI mengajukan prapradilan di pengadilan negeri Jakarta Selatan, di mana menurut pertimbangan kami, kami duga bahwa Pores Indra Gilir, gugahan kami melakukan kekeliruan dalam menetapkan tersangka kepada anggota kami, Saudari Resmeli, sehingga kami mengajukan gugatan prapradilan, artinya gugahan kami bahwa ada kekeliruan di dalam menetapkan tersangka, karena menurut pendapat hukum kami, anggota kami Saudari Resmeli tidak melakukan sebagaimana apa yang diturukan kepada beliau, di mana anggota kami Saudari Resmeli dituduh atau ditersangkakan berdasarkan pasal 378 atau pasal 369 KUHP. Jadi kami telah mempertimbangkan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh anggota kami, kronologis yang diceritakan oleh anggota kami Saudari Resmeli, tidak, apa namanya, tidak sesuai dengan apa yang disangkakan atau yang diturukan kepada yang berserbukan, yaitu di mana pasal 378 terkait dengan penipuan, dan pasal 369 terkait dengan pencemaran nama baik, dengan ancaman untuk membuka suatu rahasia. Ini menurut kami tidak tepat, sehingga kami hari ini mengajukan prapradilan. Kami berharap ke depan tidak ada lagi kebunuhan-kebunuhan yang dilakukan oleh penyidik, oleh penyidik dimanapun di Republik Indonesia. Dan satu lagi saya mau tambahkan bahwa pertimbangan kami, kenapa ini terlalu terburu-buru menetapkan kersangka kepada anggota kami, karena menurut kami harusnya penyidik harus berpedoman pada KUHP, pada KUHP, pada juga percap, dalam hal ini percap nomor 6 tahun 2019, dan juga kepada peraturan pertanian yang lain. Karena menurut kami di sini ada hal yang menurut kami yang mungkin belum dilaksanakan oleh kores indagihilir. Salah satunya, berdasarkan percap nomor 6 tahun 2019, yaitu terkait dengan restoran terjadis di sini, ya pasal 12. Itu, kalau kami dapat informasi, kalau tidak salah, ya, bahwa itu belum dilakukan. Nah, seharusnya, untuk melihat kasus yang dialami oleh anggota kami, ini kan kasus, bukan kasus berat, bukan kasus pembunuhan, bukan kasus terorisme, bukan kasus korupsi, sehingga untuk melakukan restoran terjadis itu layak dilakukan, harus dilakukan, berdasarkan percap komponat tahun 2019, khususnya di tahun 2019. Mungkin itu dari saya, mungkin percapannya lain. Sekarang yang mau kami tambahkan nama ini, terlepas adanya nanti, kerajaan yang akan kegajuan ini, kami juga akan bersuat kepada Komisi 3 DPR RI, dan juga dikursan kepada komponat dan komponat A, karena ini menyangkut nasib rakyat. Jadi, nama arti ini, negara juga harus hadir, pemerintah juga harus cermat dan bijak dalam kejahatan. Kedagangan hukum di Repubi, kita ingin menikmati. Rup, ini itu aja. Saya tambahkan, perlu diketahui, bahwa profit ini adalah, ada tiga yang kita jadikan termohon, termohon, sampai ke dalam maklori, maklori harus bertanggung jawab, atas perilaku, kapolres, indragiri ini. Kemudian, keboda, tiong, juga harus bertanggung jawab, atas perilaku, koles, indragiri. Oleh karena itu, terpunggungnya itu ada tiga di sini. Itu ya, yang harus bertanggung jawab di dalam perkara ini, apa? Ini koles indragi gilir, sudah merampas keperdekaan dua kawar. Demikian dari kami. Oke, saya mau tambahkan lagi satu, yang ini mungkin, kami, apa namanya, menyampaikan permohonan kepada Bapak Kapolri, karena yang kami dengar dari anggota kami, bahwa alasan kenapa beliau ditersangkakan, salah satunya adalah karena adanya keterangan ahli, keterangan ahli, kami tidak tahu dari mana ahli tersebut, tapi menyampaikan bahwa ini terkait dengan profesi, sebagai seorang wartawan. Kalau terkait dengan masalah itu, itu sebenarnya sudah jelas, terkait masalah wartawan, itu kan diatur dalam undang-undang pers, nomor 40 tahun 1999, itu sudah diatur. Jadi, kalau tidak berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999, itu harusnya tidak dijadikan patohkan, untuk menersangkakan seorang wartawan. Apalagi, untuk status seseorang, apakah dia wartawan atau tidak, tidak perlu bertanya kepada pihak lain, tapi bertanyalah kepada di mana organisasi yang dia tahu, atau perusahaan mana dia bernemu. Bukan kepada pihak lain, untuk meminta keterangan atau penjelasan, sehingga menetapkan orang itu menjadi tersangka, karena status dia sebagai seorang wartawan. Jadi, itu menurut saya, jadi ini ada kebanyakan menurut kepada Bapak Bapak Bori, agar supaya ini diperintahkan kepada seluruh jajarannya di seluruh Republik Indonesia ini, agar supaya tidak ada lagi menersangkakan wartawan hanya berdasarkan keterangan pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan apapun untuk menentukan bahwa orang ini wartawan atau tidak, atau terjadian sudah sesuatu tidak. Jadi, kami mohon sekali lagi kepada Bapak Bapak Bori untuk ini dapat diperhatikan dan ini dapat menjadi acuan, dapat diperintahkan kepada seluruh jajarannya di seluruh Indonesia, supaya tidak lagi melakukan persahawatan terkait mempersangkakan para pekerja pers atau jurnalist. Terima kasih. Ya, cukup. Baik, saya Wilson Alek Betul Anwar, Tentu Angkor, Tentu Angkor, Tentu Angkor, Tentu Angkor, Tentu Angkor India, Tentu Angkor, Tentu Angkor India, Tentu Angkor India, Tentu Angkor Indonesia, yang pertama kepada jajaran antara kebanyan di Indonesia. Kalau kita memang mau bekerja sana, bermitra dalam membangun bangsa ini, juga di dalam masalah-masalah yang menjadi tugas pokok dan fungsi keputusan di Indonesia itu, memayangi, melindungi, melayani, serta pegangan hukum, maka ya jangan sedikit-sedikit kita justru mengkriminalisasi teman-teman sendiri itu, ya teman-teman yang selama ini membantu kepolisian. Kalau ada masalah-masalah yang hanya didasari oleh rasa dendam, rasa sakit hati, rasa iri, dll. sebagainya, ya bahwa lah itu bisa dikomunikasikan saja gitu. Jangan sampai menggunakan pasal-pasal. Pasal-pasal ini membuat pasal, membuat masalah bagi bangsa ini. Masa hanya uang Rp3.000 atau Rp5.000 itu harus menghabiskan energi kita semua, ya. Terutama juga keuangan negara harus tersedot untuk menangani masalah-masalah sepilih seperti itu. Padahal hanya soal hati, cobalah kita belajar untuk saling memahamkan, ya. Lagi itu, tulis dan kepolisian untuk penjematan di semua pihak, gitu. Jadi, saya sangat berharap dan mendukung apa yang disampaikan oleh para lawyer, bahwa ini sebenarnya, ya hal-hal kecil seperti ini, ya jangan sampai merembet kemana-mana. Dipertemukan saja semua orang, semua pihak untuk restorasi justice, ya, Mama, diisilakan begitu ya. Sudah bertahun-tahun dipergimungkan atau diprogramkan oleh pemerintah, oleh kepolisian, maupun kejanganan, tapi tidak pernah terlaksana. Kenapa? Ya, karena peran ke para penegang itu tidak diperlainannya. Jadi, saya berharap keadaan jajaran kepolisian, melalui pimpinan-pimpinan kepolisian di Indonesia, tolonglah. Nah, seperti kata Prabowo, ya, kata Presiden Prabowo, bahwa ada itu dipilih oleh rakyat, diberi makan oleh rakyat, diberi makain oleh rakyat, digaji oleh rakyat, rumah, genara, dan sebagainya untuk melayani rakyat. Jadi, dos pilih itu rakyat, sisar uji itu berakyat. Jadi, layani mereka dengan sebaik-baiknya. Bagaimana caranya, ya, diskusikan aja di antara mereka. Masa hanya 3.000-5.000 itu menjadi persoalan sampai se-antero Nusantara ini jagir-gara-gara uang itu. Jadi, mohonlah pakai akal sehat dalam menangani masalah-masalah. Makanya saya berteriak segera-segera itu karena sangat miris untuk melihat kondisi-kondisi ini. Tapi tolonglah, tolonglah ya Pak Kapolri, ya, Pak General Listio, Sigit Prabowo, saya hormat Anda kalau memang ini bisa diperbaiki segera mungkin. Jangan sampai terus-menerus wartawan-wartawan, wartawan-wartawan yang seharusnya dikriminalisasi setiap hari. Yang kedua, kepada pemerintah, ya, yang negara ini membentuk pemerintahan untuk memperhatikan seluruh rakyat Indonesia. Ya, rakyat malah aja, termasuk juga wartawan. Jangan wartawan itu dijarkan untuk mencari makannya sendiri, gitu. Harus diperhatikan juga, mereka tidak mungkin seluruh-seluruh jualan-jualan berita. Jadi, ini penting sekali agar, ya, pemerintah juga memperhatikan. Ya, kalau misalnya mereka terima uang yang Rp. 1.000-2.000 itu karena apa? Kan mau misi perut, gitu loh. Bukan untuk jadi kaya raya. Nah, jadi, mestinya pemerintah memberikan akses untuk bisa mereka juga in dengan layak, gitu ya. Jadi, dua hal ini saya ingin berjahatkan pada hari ini, juga benar-benar kasus yang terjadi di pembilaan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.